Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pembangunan trotoar Sudirman Senayan akan dikebut untuk mengejar perhelatan Asian Games 2018 yang ditargetkan rampung 31 Juli mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Patricia Mbapalie dan jurukamera David Sibarani serta pilot drone Muhasin Jalal. Patricia, selamat pagi. Bagaimana dengan progres pembangunan dari trotoar di kawasan Sudirman Senayan hingga saat ini? Jakri dan juga pemirsa, sesaat lagi pagelaran Asian Games akan digelar di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Palembang. Nah, satu bulan menjelang pagelaran olahraga terbesar se-Asia ini, kira-kira bagaimana persiapan dari pemerintah? Nah, tentunya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus membuat perubahan begitu untuk menghadapi atau menyambut pagelaran Asian Games 2018 di Indonesia, yaitu di Jakarta dan Palembang. Nah, mulai dari pengerjaan MRT-LRT, kemudian juga ada penataan PKL begitu, kemudian juga masih banyak lagi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya atau salah satunya adalah penataan trotoar atau jalan khusus pedestrian. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu trotoar, ya tepatnya berada di Jalan General Sudirman menuju ke arah Tamrin. Nah, saya bisa gambarkan kondisi sampai saat ini, begitu pengerjaannya, ini masih belum rampung. Saya juga bisa bilang bahwa ini masih berantakan begitu, Jakri. Karena melihat masih ada bagian-bagian jalan itu yang masih bolong atau masih berlubang atau masih belum dipasangkan paving blok, begitu. Kemudian juga di bagian-bagian sisi kanan maupun sisi kiri juga masih terlihat banyak material-material proyek yang masih tergeletak. Selain itu juga saya tadi sempat melihat juga ada alat berat seperti eskavator, selain itu masih ada juga mesin-mesin yang digunakan untuk pengerjaan proyek trotoar ini juga masih diletakkan di sekitaran atau seputaran pengerjaan revitalisasi trotoar ini. Nah, ini juga masih menjadi atau masih dalam tahap pengerjaan begitu. Namun, dengan belum rampungnya atau masih berantakan ke trotoar di jalan Sudirman ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan untuk warga DKI Jakarta ataupun untuk kontingen Asian Games untuk tidak khawatir. Karena sebelumnya juga Menteri POPR Basuki Adi Mulyono sudah meninjau pembangunan atau revitalisasi trotoar ini dan ia mengatakan bahwa pengerjaan atau revitalisasi trotoar ini akan rampung pada 31 Juli mendatang. Nah, senada dengan Menteri Basuki, Wakil Gubernur DKI Jakarta juga Sandiaga Uno sudah meninjau pengerjaan proyek ini dan ia juga mengatakan bahwa warga tidak perlu khawatir karena pembangunan atau revitalisasi ini akan rampung pada 31 Juli, sama seperti yang dikatakan oleh Menteri Basuki. Dan bicara soal harapan, tadi sudah saya berbicara-bicara sedikit dengan warga yang sudah berjalan di sini atau pejalan kaki begitu, mereka mengharapkan saat rampungnya pengerjaan trotoar ini untuk kemudian pemerintah terus mengontrol agar tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan saat trotoar sudah selesai atau sudah rampung. Jakri? Iya, Peti. Kalau melihat PR-nya masih cukup banyak, sementara deadline-nya di tanggal 31 Juli mendatang. Lalu bagaimana dengan pembuatan atau pengaturan tanaman dan perbaikan jembatan yang ada di sekitar atau berada di kiri-kanan dari jalur pedestrian yang ada di sana? Baik, Jakri. Sama seperti trotoarnya belum rampung, ini juga untuk pembuatan tanaman, ini juga masih terlihat belum rampung begitu atau belum rapi lah saya dapat saya katakan. Karena sudah ada beberapa bagian yang sudah ditanamkan tanaman begitu seperti pohon palem di bagian-bagian atau di lini trotoar ini, namun juga bagian-bagian lain seperti di belakang saya ini masih ada tanaman-tanaman yang diletakkan di atas sana dan belum ditanam begitu. Artinya semuanya atau tanaman ini masih belum rampung sama seperti trotoar. Kemudian juga bicara soal jembatan, ini juga dari pantauan kami ini adalah salah satu halte Transjakarta di kawasan Sudirman dan ini juga masih terlihat kotor begitu belum dicat atau belum diadakan perbaikan. Namun seperti yang saya katakan tadi, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah berjanji bahwa pengerjaan proyek keseluruhan ini akan selesai atau akan rampung pada 31 Juli mendatang. Jakri. Baik Patricia, kita nantikan janji pemerintah karena ini juga tidak hanya demi sukses terselenggaranya Asian Games tapi juga kenyamanan masyarakat khususnya para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian laporan langsung reporter Patricia Mopalye dan juru kamera David Sibarani serta pilot drone Mawasin Jalal dari Sudirman, Jakarta Pusat.